Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yuliano Kumanjali Dari kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi Dengan nomor BP 19 11 07 10 03 Pada video kali ini saya akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari UTS Mata Kuliah Medan Elektromagnetik 2 UTS Baiklah pada UTS kali ini di UTS Medan Elektromagnetik Itu soal yang pertama yaitu terkait 4 intensitas medan muatan Dimana itu poin A nya intensitas medan muatan pada muatan titik Poin B pada muatan volume Poin C pada muatan garis Dan poin D pada muatan bidang Nah yang pertama yang mau kita bahas adalah pada muatan titik Nah sebagaimana kita ketahui Pada intensitas medan muatan di muatan titik Itu kita terdapat 2 buah titik Yang pertama itu kita beri nama titik Ki1 Sementara yang kedua kita beri nama titik Ki2 Nah titik antara Ki1 dan Ki2 ini Terdapat sebuah garis penghubung Yang kita namakan dengan R Atau jarak antara Ki1 dan Ki2 Nah pada hukum kolom Pada hukum Kulom Pada hukum kolom 2 buah titik ini Dimana titik Ki1 dan Ki2 itu memiliki sifat Memiliki 2 buah sifat Yang pertama itu tarik menarik dan juga tolak menolak Itu tergantung dari keadaan 2 buah titiknya Dan juga tergantung polaritas dari 2 buah titiknya Nah pada hukum kolom kita itu mencari gaya pada 2 buah titik Dimana rumus gaya atau F Yakni konstanta kali Ki1 kali Ki2 Per jarak Jarak yang kita kuadratkan Nah disini rumusnya bisa kita singkat atau kita hafal dengan nama kakiku retak-retak Dimana jika kita jabarkan F sama dengan kaki 1 Ki2 per R kuadrat Nah kita sama-sama mengetahui Bahasanya untuk konstanta Itu untuk konstanta rumusnya yaitu 1 per 4 V epsilon 0 Nah untuk epsilon 0 itu sendiri Untuk epsilon 0 itu sendiri Itu bernilai Epsilon 0 Bernilai 8,854 Kali 10 pangkat min 12 F per M Atau Nominal ini bisa disamakan dengan 1 per 36 V Kali 10 pangkat min 9 F per M Nah ketika konstantannya sudah kita ketahui Dari hasil epsilon 0 Dari nilai epsilon 0 tadi Maka kita bisa menjelaskan kembali Maka kita bisa mengaljabarkan kembali Rumus untuk F Untuk gaya yakni Ketika konstantannya sudah kita ketahui nilainya Maka untuk rumus F yaitu Ki1 kali Ki2 Per 4 V Epsilon 0 Dikali R Kuadrat Nah ini dari hasil memasukkan nilai K Atau nilai konstanta Nah kemudian Jika kita Jabarkan menggunakan sebuah grafik Atau sebuah gambar Maka disini kita buat sebuah gambar Dimana disini ada sumbu X Sumbu Y Dan juga sumbu Z Nah kita ketahui disini Bahwasannya kita misalkan Kita anggap disini ada Titik Ki1 Kita beri nama titik Ki1 Disini kita anggap lah namanya titik Ki2 Nah titik Ki1 dan Ki2 ini Jika kita hubungkan kepada Sumbu 0 Maka dari jarak antara titik 0 Dengan titik Ki1 itu kita beri nama dengan R1 Nah sementara jarak dari titik 0 Menuju titik Ki2 itu kita beri nama R2 Nah diantara titik Ki1 dan titik Ki2 itu juga akan dihubungkan dengan sebuah garis resultan Sebuah garis resultan yang biasanya diberi nama R besar Nah jika kita membahas sebuah resultan Itu maka kita akan mendapatkan sebuah resultan gaya Nah dimana resultan gaya disini adalah hasil dari gaya F1 dan juga F2 Nah F1 itu bisa kita dapatkan Dari pergerakan gaya dari Ki2 menuju Ki1 Maka disini ada terdapat sebuah gaya F1 Nah sementara gaya F2 itu kita dapatkan dari sebuah gaya yang bergerak dari titik Ki1 Menuju titik Ki2 Panahnya ke kanan Ini kita beri nama F2 Nah ketika F2 dan F1 sudah kita dapatkan Maka resultan yang tadi itu kita beri nama resultan 12 Atau resultan dari Ki1 dan Ki2 Dimana biasanya resultan atau R12 itu kita beri sebuah tanda Dimana tanda di atasnya itu merupakan tanda bahwasannya itu gaya Nah dari gambar yang kita lihat dari grafik yang kita lihat Bisa kita aljabarkan bahwasannya untuk rumus F atau rumus gaya Itu bisa kita simpulkan bahwasannya F sama dengan Ki1 dikali Ki2 Per 4V epsilon 0 kali R12 kuadrat dikali A12 Nah dari rumus ini ada A12 Nah jika kita cari bahwasannya A12 ini A12 itu sama saja dengan R12 per panjang dari R12 Atau kita beri tanda mutlak Nah ketika sudah dapat dari hukum kolomnya Maka sekarang kita akan membahas mengenai intensitas Intensitas Medan Listrik Pada Muatan titik Sesuai pertanyaan pada soal Dimana pertanyaannya itu intensitas medan listrik pada muatan titik Nah untuk intensitas medan listrik Itu biasanya kita mulai pencariannya dari gaya Atau FT Nah FT sama dengan Ki1 kali KiT Per 4V epsilon 0 R1T kuadrat dikali A1T Nah rumus ini kita dapatkan dari rumus gaya pada hukum kolom tadi Nah sementara yang kita butuhkan adalah intensitas medan listrik Dimana intensitas medan listrik Itu biasanya dilambangkan dengan E aksen E aksen itu sama dengan FT per KiT Nah jika kita lihat pada rumus gaya Itu maka ada sebuah FT dan juga ada sebuah KiT Nah cara untuk mendapatkan intensitas medan listrik Atau E aksen itu kita pindahkan KiT ke kiri Atau kita pindah ruaskan Maka jika KiT kita pindah ruaskan ke kiri dan kita pindahkan ke bawah Maka FT per KiT Itu sama dengan Ki1 per 4V Epsilon 0 kali R1T kuadrat dikali A1T Nah jika kita lihat pada persamaan E aksen Atau intensitas medan listrik Itu sama dengan FT per KiT Nah disini sudah ada FT per KiT Maka kita sama dengankan dengan E aksen Dimana E aksen sama dengan Ki1 per 4V Epsilon 0 kali R1T kuadrat dikali A1T Oke pada poin B atau poin kedua Yakninya muatan volume Nah dimana disini ditanyakan intensitas medan listrik pada muatan volume Nah mungkin kita bisa mengetahui bahwasannya Untuk volume itu dihasilkan dari banyaknya muatan titik Dimana pada poin A tadi kita sudah bahas muatan titik Nah sekarang untuk muatan volume itu bisa dihasilkan dari banyaknya muatan titik Yang terdapat pada suatu ruangan Dimana jarak antara muatan titik tersebut itu sangat rapat atau lumayan rapat Nah maka dari hal ini dihasilkan sebuah volume yang continue Nah pada grafik Pada grafik yang setelah saya buat itu bisa kita saksikan bahwasannya ada beberapa titik Yang rapat dan juga tidak jelas keberadaannya Nah dimana disini ini akan terdapat sebuah muatan volume Nah untuk mendapatkan intensitas medan listrik pada muatan volume Dimana kita beri nama dengan E E aksen Itu sama dengan Dimana pada titik ini Itu akan terdapat beberapa intensitas medan listrik nantinya Dimana untuk yang pertama yaitu ketika Kita tarik garis dari sumbu 0 Menuju ke titik Dimana itu akan membentuk volume Dimana disini kita beri nama E1 Nah kemudian ini kita beri nama E2 Dan seterusnya Mungkin ini bisa kita beri nama E3 Dan seterusnya untuk titik-titik lainnya Nah disini untuk rumus E itu kita dapatkan bahwasannya E1 tambah E2 Dan seterusnya Nah pada sebuah muatan yang continue Pada muatan volume ini Itu kita dapat definisikan Melalui sebuah kerapatan muatan Dimana kerapatan muatan pada muatan volume Disini itu kita definisikan Sebagai Rho V Rho V atau Rho volume Dimana Satuannya yaitu C per M pangkat 3 Nah pada muatan volume ini Ini bisa kita gambarkan dengan sebuah kubus Dengan sebuah kubus Disini saya gambarkan terlebih dahulu sebuah kubus Sebuah kubus Nah kubus disini itu pastinya akan memiliki sebuah kerapatan muatan Dimana disini kerapatan muatan Atau Rho V Nah pada sebuah kubus ini kita ambil sebagian kecil Dari bagian kubusnya Kita misalkan ini bagian kecil dari kubusnya Mana kita beri nama DV Nah untuk mengetahui Tahapan selanjutnya Itu kita harus terlebih dahulu menemukan Delta Ki Atau perubahan titiknya Perubahan Ki Dimana delta Ki disini Ini dirumuskan dengan Rho V Rho V kali delta V Nah untuk Rho V itu sendiri Rho V itu sama dengan limit Delta V menuju 0 Dikali delta Ki Per delta V Lalu Rho V disini kita integralkan Lalu setelah kita mendapatkan Rho V ini Kita integralkan kembali persamaan awalnya Kita integralkan kembali delta Ki Sama dengan Rho V kali delta V Agar didapatkan muatan total Nah jika kita integralkan D Ki Integral D Integral D Ki Sama dengan Integral Rho V kali DV Nah Ki nya kita integralkan tadi Berarti integral D kita tuliskan dengan Pengintegralan kita tuliskan dengan Integral dan turunan langsung Maka kita dapat Ki sama dengan Integral volume Atau integral volume E Dikali delta V Dikali Dikali Rho V Dikali delta V Nah setelah kita dapatkan ini Maka kita cari intensitas 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 Medan listrik Intensitas medan listrik Pada muatan volume Pada muatan volume Nah untuk Intensitas medan listrik pada muatan volume Itu kita tandai dengan E Yaitu sama dengan Ki per 4 V Kali epsilon 0 Kali R kuadrat Dikali R Dimana E disini Sama dengan Sebelum kita Kita jabarkan umusnya Kita dapat mengetahui Bahwasannya Ki pada volume Itu sama dengan Delta Rho V Dikali DV Sebagaimana yang Kita bahas di atas tadi Nah maka disini Bisa kita dapatkan Bahwasannya E sama dengan Ki per 4 V Kali epsilon 0 Dikali R Dikali R merupakan Panjang R Dikurang R aksen Kuadrat Dikali AR itu Sama dengan R kurang R aksen Per panjang R Kurang R aksen Nah dimana disini Bisa kita sederhanakan Bahwasannya E sama dengan Dimana kita masukkan Dimana kita masukkan juga Nilai Ki tadi Maka E sama dengan Rho V Dikali DV Per 4 V Kali Epsilon 0 Panjang R Kurang R aksen Nah disini Karena disini juga Sudah ada R kurang R aksen Maka kita bisa kalikan Berarti disini Jadi pangkat 3 Dikali R kurang R aksen Nah langkah selanjutnya Yang perlu kita lakukan Adalah Pengintegralan Setelah didapatkan Sebuah rumus Seperti ini Maka kita integralkan Kedua sisinya E nya juga kita integralkan Yaitu integral D E Sama dengan Kita integralkan juga Sisi kanannya Integral Rho V Kali DV Per 4 V Kali Epsilon 0 Kali panjang R kurang R aksen Pangkat 3 Semuanya dikalikan Dengan R kurang R aksen Disini bisa kita Sederhanakan Bahwasannya E Bisa kita sederhanakan Dan dapat hasilnya Yaitu E Sama dengan Integral Rho V Dikali DV Per 4 V Kali Epsilon 0 Dikali panjang R kurang R aksen Pangkat 3 Dikali R Kurang R aksen Nah untuk yang ketiga Yaitunya poin C Yaitu tentang Muatan garis Dimana disini Ditanyakan Intensitas Medan Medan listrik Pada muatan garis Nah Pada muatan garis Itu sebenarnya Jika kita ibaratkan Dengan sebuah Tabung Maka Muatan garis itu Hanya sebagian kecil Dimana disini Kita ibaratkan Dengan jari-jari Tabung Nah Jika muatan garis ini Kita ibaratkan Dengan sebuah Sebuah garis Disini kita gambarkan Terlebih dulu Grafik Ini sumbu X Ini sumbu Y Ini sumbu Z Nah Jika kita ibaratkan Muatan garis ini Memanjang Sepanjang sumbu Z Dari Min tak hingga Sampai tak hingga Berarti Buat itu memanjang Sepanjang sumbu Z Dari min tak hingga Min tak hingga Sampai tak hingga Maka Disini kita Bisa mengetahui Bahwasannya Untuk intensitas Itu kita memiliki Sebuah rumus Yaitu De Sama dengan Rho L Kali D L Kali R Kurang R Aksen Per 4 V Epsilon 0 Kali Panjang R Kurang R Aksen Pangkat 3 Nah Jika R Jika R Hanya memiliki Komponen Y A Atau Sama dengan Rho A Sedangkan R Aksen Itu memiliki Komponen Z AZ Maka Persamaan ini Bisa kita sederhanakan Dengan De Sama dengan Rho L Kali D L Dikali Nah Dimana tadi kita sebutkan Bahwasannya R itu hanya memiliki Komponen Rho A R Berarti disini R Kita ganti dengan Rho A R Dikurang Nah R Aksen tadi kan Z AZ Maka disini Dikurang Z AZ Per 4V Epsilon 0 Dikali Rho A Rho Ditambah Z AZ Pangkat 3 Nah disini Mengapa disini Jadi ditambah Karena panjang R Kurang R Aksen Pangkat 3 Itu Dalam tanda mutlak Jika tanda mutlak Yang kita keluarkan Maka itu Semuanya kita ganti Dengan positif Nah Ketika sudah kita ganti Dengan positif Maka bisa kita Sederhanakan lagi Dengan Rho L Dikali D L Dikali Rho A A Rho Dikurang Z AZ Per 4V Epsilon 0 Dikali Rho Kuadrat Ditambah Z Aksen Kuadrat Dikali Pangkat 3 Per 2 Nah disini Kenapa Persamaan di bawahnya Itu berubah Atau berganti Dan pangkatnya Itu berubah Menjadi 3 Per 2 Karena kita bisa Mengetahui Bawasannya Pada Sebuah segitiga Itu jika kita Ibaratkan ini dengan Sumbu X Ini dengan Sumbu Z Atau Berarti Untuk kedua Sumbunya Sumbu Z Itu diisi Dengan Sumbu X Ini sumbu Y Sumbu Z Itu diisi Dengan Sebuah komponen Yaitu Z Sumbu Sumbu Y Itu diisi Dengan Sebuah komponen Dengan Eh maaf Sumbu X Ini sumbu Y Ini sumbu X Nah sumbu X Itu diisi Dengan komponen Sumbu X Itu diisi Dengan komponen Rho Sementara Sumbu Z Diisi Dengan komponen Sumbu Y Diisi Dengan komponen Z Maka Untuk mencari R Untuk mencari R Itu sama saja dengan Akar X Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Nah maka disini Kita tahu bahwa R sama dengan Akar Rho Kuadrat Ditambah Z Kuadrat Nah jika kita keluarkan Akarnya Maka Sama dengan Maka R sama dengan Rho Kuadrat Ditambah Z Kuadrat Pangkat 1 per 2 Nah Karena disini Pangkat 1 per 2 Sementara di rumus sebelumnya Itu ada Pangkat 3 Maka Pangkat 1 per 2 Kita kalikan dengan Pangkat 3 Maka jadinya Pangkat 3 per 2 Nah selanjutnya Setelah kita dapatkan ini Karena nilai Nilai Ini kan Tadinya D D E Nah Karena nilai E Rho Itu ada Maka Perkalian Z Semua perkalian Z Itu kita sama dengankan Dengan 0 Maka didapat D E Rho Sama dengan Rho L Dikali D L Eh maaf Rho L Karena Tadinya nilai E Rho itu ada Maka perkalian Z Sama dengan 0 Maka D E Rho Itu sama dengan Rho L Dikali Rho DZ DZ Per 4V Epsilon 0 Dikali Rho kuadrat Tambah Z aksen kuadrat Pangkat 3 per 2 Nah untuk E Rho nya sendiri Itu kita integralkan Integral Tak hingga Dari Min tak hingga Sampai tak hingga Dari Rho L Kali Rho Z Rho DZ Aksen Per 4V Epsilon 0 Kali Rho kuadrat Ditambah Z aksen kuadrat Pangkat 3 per 2 Maka disini Didapatkan Sebuah hasil Yaitu Rho L Per 4V Epsilon 0 1 Per Rho kuadrat Ditambah Eh maaf 1 per Rho kuadrat Dikali Z aksen Per akar Akar Rho kuadrat Ditambah Z kuadrat Ini kita integralkan Tadi dengan Jarak dari Min tak hingga Sampai tak hingga Nah selanjutnya Untuk Soalan yang Nomor 1D Yaitunya Muatan bidang Nah muatan bidang Disini Muatan bidang Itu memiliki Kerapatan Kerapatan Sebesar Rho S Dengan Satuan Yaitu C per M Kuadrat Nah Biasanya Muatan bidang Ini digunakan Untuk pendekatan Muatan pada Konduktor Atau Saluran Transmisi Yang berbentuk Strip Atau kapasitor Lempeng paralel Nah Muatan statis Pada permukaan Konduktor Ternyata Terletak Pada permukaannya Jadi Untuk Kerapatan Muatan Permukaan Biasanya Dikenal sebagai Kerapatan Muatan Bidang Nah Untuk Menurunkan Persamaan Medan Bidang Itu Biasanya Kita gunakan Persamaan Muatan Garis Dimana Disini Ada Berapa Garis Nah Untuk Gambar Yang telah Saya buatkan Untuk Besar Muatan Bidang Pada Muatan Garis Itu Sebesar D Ki Sama Dengan Rho S Kali D Y Aksen Nah Kita Sama-sama Mengetahui Bahasanya Untuk DE Itu Sama Dengan D Ki Per 2V Epsilon 0 Kali R Nah Dikarenakan Kita Misalkan Sebuah Segitiga Kita Misalkan Sebuah Sebuah Segitiga Siku-siku Dengan Sebuah Sudutnya Itu Sudut Teta Jika Sisi Sebuah Sisinya Itu DE Ini DEY Maka Ini DEX Nah Kita Dari Segitiga Siku-siku Ini Kita Bisa Mengetahui Bahasanya Untuk Cos Cos Dari Teta Itu DEX Per DE Karena Cos Prinsipnya Itu Samping Permiring Maka Untuk Cos Teta DEX Per DE Nah Maka Dari Sini Itu Bisa Kita Dapatkan Sebuah Persamaan DEX Disini Sebuah Persamaan DEX Itu Sama Dengan DQ Per 2V Epsilon 0 Kali R Kali Cos Teta Karena Cos Yang Kita Jabarkan Tadi Nah Untuk Selanjutnya Itu Perlu Kita Perhatikan Bahwasannya Jika Kita Ibaratkan Lagi Sebuah Segitiga Siku Siku Dengan Sudut Yang Masih Sama Sudut Teta Dimana Resultannya Yaitu R Ini Y Ini X Nah Misalkan Kita Anggap Y nya Y X Maka Untuk Nilai Dari Cos Sama Dengan Yang Tadi Nilai Dari Cos Teta Itu Kan Juga Samping Permiring Berarti Untuk Cos Teta Itu Nilainya Juga X Per R Nah Sekarang Untuk R Yang Disini Untuk Nilai R Yang Disini Kita Mungkin Bisa Mengetahui Dari rumus Sebelumnya Bahwasannya Untuk R Itu Adalah R Kecil Kurang R Aksen R Kecil Aksen Dimana Untuk R Kurang R Aksen Itu Sama Dengan Akar X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Nah Itu Untuk Nilai R Untuk Nilai R Sementara Untuk Nilai Cos Theta Itu Sama Dengan X Per R Maka Untuk Nilai R Juga Kita Masukkan Lagi Juga Kita Masukkan Lagi Untuk Nilai R Maka Setelah Kita Ketahui Bahwasanya Cos Theta Sama Dengan X Per R Maka Cos Theta Sama Dengan X Sama Dengan X Per Akar X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Nah Maka Persamaan Ini Bisa Kita Turunkan Menjadi DQ Langsung Kita Ubah DQ Kita Ubah Menjadi Rho S Kali Dy Aksen Maka DQ Langsung Kita Ubah Rho S Kali Dy Aksen Nah Untuk Nilai Cos Theta Langsung Kita Ubah Dimana Tadi Cos Theta Itu X Per Akar X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Maka Disini X Kita Taruh Di atas Sementara Akar X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Nanti Kita Taruh Di bawah Kita Turunkan 2V Y 0 Dikali R Nah R Tadi Akar X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Nah Ada Satu Lagi Dari Penurunan Cos Tadi Yaitu X Per Akar X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Maka Disini Kita Kalikan Lagi Dengan Akar X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Nah Dari Persamaan Ini Bisa Kita Simpelkan Saja Menjadi Sebuah Persamaan Rho S Kali DY Aksen Kali X Per 2V Epsilon 0 Kali X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Ini Kita Kuadratkan Atau Dua Kali Untuk Hal Ini Bisa Kita Hilangkan Saja Peng Kuadrat Nah Selanjutnya Untuk Mendapatkan Nilai EX Karena Tadinya Disini DEX Nah Untuk Mendapatkan Nilai EX Kita Integralkan Saja Kedua Sisinya Karena Ini Merupakan Turunan D Itu Turunan Maka Turunan Lawannya Itu Integral Maka Kita Integralkan Kedua Sisinya Nah DEX Setelah Kita Integralkan Maka Dapat Hasilnya Langsung EX Itu Sama Dengan Rho S Per 2 V Epsilon 0 Kita Integralkan Yang Belakangnya Integral Min Tak Hingga Sampai Tak Hingga Dari X Kali DY Aksen Per X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Nah Disini Bisa Kita Turunkan Rho S Per 2 V Epsilon 0 Kali Karena Ini Integral Bisa Kita Pakai Dengan Arcus Tangan Atau Tangan Min 1 Arcus Tangan Dengan Tangan Pangkat Min 1 Tersama Y Aksen Per X Disini Jaraknya Tadi Dari Min T Hingga Sampai T Hingga Maka Setelah Ini Kita Bisa Mendapatkan Hasil Akhir Yaitu EX Sama Dengan Rho S Per 2 V Epsilon 0 Selanjutnya Masuk Kepada Soal Yang Kedua Dimana Soal Nomor 2 Yang Poin A Yaitu Mengenai Penjelasan Tentang Hukum Gauss Menggunakan Gambar 3.2 Nah Disini Telah Saya Gambarkan Adanya Sebuah Gambar Yang Berupa Awan Dimana Di Gambar Yang Berupa Awan Ini Terdapat Beberapa Komponen Yakni Diantaranya Telah Saya Gambarkan Ada Beberapa Muatan Muatan Yang Menyebar Luas Atau Saya Lambangkan Dengan Ki Nah Di Dalam Gambar 3.2 Ini Juga Ada Sembarang Juga Ada Sembarang Permukaan Yang Tertutup Dimana Sembarang Permukaan Tertutup Ini Disini Saya Ibaratkan Dengan Sebuah Kotak Sebuah Kotak Sebenarnya Ini Tidak Hanya Satu Tapi Ada Beberapa Buah Kotak Nah Tapi Kita Ibaratkan Satu Buah Saja Nah Dimana Satu Buah Kotak Atau Sembarang Permukaan Tertutup Ini Itu Ada Yang Namanya Permukaan Yang Terdorong Atau Tertiup Keluar Keluar Dari Awan Yang Kita Ibaratkan Tadi Nah Jika Kita Ibaratkan Dengan Sebuah Balon Maka Ini Balon Kita Tertiup Sehingga Tertiup Ke Sebuah Arah Dimana Disini Dilambangkan Dengan DS Dan Sembarang Permukaan Terutup Atau Sebuah Kotak Tadi Setelah Ditiupkan Dan Bergerak Ke Arah DS Maka Itu Ada Yang Namanya Perpindahan Atau Perubahan Tempat Maka Disini Ibaratkan Dengan Delta S Nah Untuk Gambar Ini Akan Ada Yang Namanya Sebuah Flux Sebuah Flux Listrik Yang Mendorong Sembarang Permuka Ini Untuk Keluar Dari Dalam Lingkungan Yang Tertutup Ini Nah Untuk Flux Tersebut Dimana Flux Tersebut Akan Dilambangkan Dengan Delta Flux Dimana Ini Perpindahan Flux Nah Delta Flux Atau Perpindahan Flux Itu Sama Dengan DS Normal DS Normal Yang Tadi Kita Gambarkan Dikali Dengan Delta S Dikali Dengan Perpindahannya Tadi Nah Kedua Bagian Ini Kita Integralkan Agar Nantinya Mendapatkan Nilai Dari Flux Kita Integralkan Karena Flux Yang Di Atas Tadi Melintasi Delta S Maka Kita Integralkan Delta Flux Integral Delta Flux Sama Dengan Integral DS Normal Dikali Delta S Nah Setelah Diintegralkan Maka Dapat Delta Flux Sama Dengan Integral DS Dikali DS Nah Dari Dari Sini Bisa Kita Ketahui Bahwasannya Untuk Nilai Flux Sama Dengan Delta DS Karena Telah Kita Integralkan Tadi Dikali DS Atau Sama Saja Dengan Muatan Tertutup Atau Qi Nah Dari Hal Ini Bisa Kita Simpulkan Bahwasannya Hukum Gauss Itu Berbunyi Bahwa Flux Listrik Yang Menembus Keluar Sembarang Permukaan Tertutup Sama Dengan Muatan Total Yang Terkurung Di Dalam Atau Dilingkup Permukaan Tersebut Nah Dari Bunyi Hukum Gauss Itu Bisa Kita Buktikan Dengan Sebuah Gambar Bahwasannya Flux Listrik Yang Menembus Keluar Tadi Adanya Flux Listrik Yang Menembus Keluar Dari Sembarang Permukaan Tadi Itu Nilainya Sama Dengan Muatan Total Atau Ki Total Yang Terkurung Di Dalam Permukaan Tertutup Tadi Selanjutnya Untuk Poin B Yaitu Tentang Penggunaan Hukum Gauss Pada Muatan Titik Yakni Pada Gambar 3.3 Nah Disini Telah Saya Gambarkan Sebagaimana Gambar 3.3 Nah Disini Kalau Untuk Penggunaan Hukum Gauss Pada Muatan Titik Kita Bisa Mengambil Dari Persamaan Yang Di Atas Tadi Pada Poin A Persamaan Pada Hukum Gauss Dimana Flux Listric Sama Dengan Integral DS Kali DS Nah Untuk Itu Persamaan Ini Bisa Kita Sederhanakan Atau Bisa Kita Lejabarkan Sehingga Menjadi Integral Dimana Pada Persamaan Sebelumnya Itu DS Itu adalah Ki Per 4 V R Pangkat 3 Dikali AR Dan DS Yang D Kecil Itu Sama Dengan R Kuadrat Sin D Theta Kali D Dikali AR Dimana R Itu Kita Samakan Dengan A Nah Kemudian Kita Aljabarkan Kembali Turunan S Dari Ki Per 4 V 4 V Dimana Tadi R Kita Samakan Dengan A Berarti A Dikali AR Kali Dimana R Nah Disini Kita Tuliskan Saja Untuk R Itu Mendekati A Maka R Semua R Kita Ganti Dengan A A Kuadrat Kali Sin 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 Theta Kali D Theta Dikali D Sin D Theta Dikali D Flux Dikali AR Nah Selanjutnya Kita Turunkan Lagi DS Kita Buka Kurungnya Ki Per 4 V A Kuadrat Dikali A Kuadrat Dimana AR Tadi Itu Kita Per Kita Jabarkan A Kuadrat Kali Sin Theta Dikali D Theta Kali D Kali AR Itu Kita Kali AR Gimana AR Yang Disini Kita Keluarkan Nah Selanjutnya Untuk Kita Aljabarkan Kembali Mengenai Pengintegralan Gimana Kedua ruasnya Harus kita Integralkan Maka Disini Flux 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 Listric Itu Sama Dengan Integral Dimulai Dari Thetanya Sama Dengan Nol Sampai 2 V Nah Selanjutnya Integral Dikali Integral Sama Dengan Yang Tadi Theta Sama Dengan Nol Theta Sama Dengan 2 V Dikali Ki Per 4 V Dikali Sin Theta D Theta D Flux Kita Turunkan Nilai Flux Integral Sama Dengan Nol Sampai 2 V Dari Ki Per 4 V Dikali Dikali Min Cos Alpha Min Cos Theta Karena Kita Tahu Basanya Sin Theta Itu Sama Saja Dengan Min Cos Theta Untuk Jarak Dari Theta Sama Dengan Nol Sampai Theta Sama Dengan V Kali D Theta Lalu Kita Turunkan Lagi Untuk Selanjutnya Yaitu Integral Kita Sama Dengan Nol Sampai 2 V Kali Ki Per 2 V Setelah Kita Masukkan Nilai Integralnya Tadi Kali D Maka Disini Didapat Bahwasannya Nilai Flux Itu Sendiri Itu Jika Kita Masukkan Maka Jika Integralnya Kita Inputkan Berarti Ki Kali 2 V Mana Jarak Ini Yaitu Dari 0 Sampai 2 V Maka Disini Bisa Kita Lihat Bahwasannya Untuk Nilai Akhir Dari Flux Listrik Pada Mata Titik Penggunaan Hukum Goss Pada Mata Titik Ini Yaitu Sama Dengan Ki Oke Selanjutnya Pada Poin C Yaitu Terkait Hukum Goss Hukum Goss Pada Permukaan Simetris Yakni Pada Gambar 3.4 Dan Gambar 3.5 Nah Sebenarnya Sistem Atau Penerapannya Sama Saja Baik Itu Pada Gambar 3.4 Ataupun Gambar 3.5 Hanya Penjelasannya Atau Penjelasannya Yang Berbeda Nah Untuk Gambar 3.4 Ini Sudah Saya Gambarkan Ada Sebuah Gambar Tabung Ada Sebuah Tabung Di dalam Sebuah Grafik Nah Untuk Tabung Kita Sama-sama Bisa Melihat Bahwasanya Untuk Tabung Itu Ada Yang Namanya Selimut Tabung Dimana Selimut Tabung Ini Adalah Bagian Pembentuk Dari Tabung Itu Ada Sebuah Selimut Tabung Yang Mengelilingi Kemudian Ada Atap Ada Tutup Atas Dan Juga Ada Tutup Bawah Nah Maka Disini Jika Kita Menggunakan Rumus Key Sama Dengan Turunan Silinder Turunan Integral Maaf Integral Silinder DS Kali DS Pada Rumus Sebelumnya Maka Disini Bisa Kita Aljabarkan Bahwasanya Untuk Integral Dari Yang Pertama Itu Selimut Selimut Tabung DS Dikali DS Kemudian Ditambah Dengan Integral Tutup Atas DS Dikali DS Kemudian Ditambah Dengan Integral Tutup Bawah Bawah DS Dikali DS Nah Untuk Terkait Penjelasan Ini Karena Baik Itu Pada Tutup Atas Ataupun Tutup Bawah Itu Hasilnya Bagaimanapun Kita Cari Hasilnya Akan Sama Dengan 0 Maka Disini Kita Bisa Langsung Menyimpulkan Bahwasanya Untuk Nilai Key Pada Permukaan Simetris Berupa Tabung Itu Yang Perlu Kita Cari Adalah Integral Selimut Saja Selimut DS Dikali DS Karena Dua Hal Ini Nantinya Akan Sama Dengan 0 Saja Nah Seperti Itu Nah Kemudian Jika Kita Turunkan Maka Key Yang Selimut Tabung Tadi DS Bisa Kita Tarik Kedepan Maka DS Dikali Integral Selimut Tabung Kali DS Nah Untuk DS Ini Kita Turunkan Saja Kemudian Integralnya Kita Jabarkan Dimana Disini Kita Menggunakan Nilai Z Dari 0 Sampai L Kita Integralkan Lagi Kita Maka Nilai Theta Dari 0 Sampai 2 V Rho Dikali Rho D Theta Dikali DZ Kemudian Kita Turunkan Lagi DS Z Sama Dengan 0 Z Sama Dengan L Nah Kita Masukkan Lagi Nilai Nilai Integralnya Rho Rho Theta Dimana Rho Berkisar Dari 0 Sampai 2 V DZ Kita Turunkan Maka DS Itu Kita Dapat DS Integral Z Dari 0 Sampai L Kali 2 V Rho DZ Nah Ini Bisa Kita Turunkan Lagi Sehingga Nantinya Nilai Untuk Nilai Ki Itu Sama Dengan DS Ketika Integral Kita Selesaikan Lagi Maka Itu Akan Dapatkan Nantinya DS Ki Sama Dengan Ki Sama Dengan DS Kali 2 V Rho L Jadi Disini Bisa Kita Simpulkan Bahasanya Kalau Untuk DS Itu Sama Dengan DP Dan Itu Sama Dengan Ki Per 2 V Rho L Ini Hasil Dari Penjabaran Ini Tadi Jika Dicari DS Untuk Kerapatan Untuk Kerapatan Memuatan Untuk Kerapatan Memuatan Pada Rho L Sama Dengan Untuk Kerapatan Memuatan Itu Rho L Rho L Sama Dengan Ki Per L Maka Dari Kerapatan Memuatan Ini Didapatkan D P L Maaf D Rho Sama Dengan Rho L Per 2 V Rho Atau Itu Sama Saja Dengan D Sama Dengan Rho L Per 2 V Rho Kali AP Selanjutnya Untuk Gambar 3.5 Dimana Jika Gambar 3.4 Tadi Ada Sebuah Tabung Pada Gambar 3.5 Itu Ada Sebuah Kabel Koaksial Dimana Kabel Koaksial Ujungnya Membentuk Sebuah Lingkaran Ini Sebuah Kabel Koaksial Dengan Jari-Jari Sebesar Rho Dan Panjang Sebesar L Nah Untuk Kabel Koaksial Ini Ujungnya Juga Berbentuk Lingkaran Dan Juga Akan Ada Yang Namanya Selimut Dari Kabel Koaksial Atau Selimut Yang Berupa Silinder Nah Untuk Di Gambar Ini Kita Bisa Mengetahui Bahwasannya Muatan Terkurung Muatan Terkurung Pada Kabel Koaksial Ini Sama Dengan Total Total Flux Listrik Yang Menembus Yang Menembus Permukaan Gauss Sementara Untuk Muatan Silinder Muatan Pada Silindernya Silinder Yang Sepanjang L Itu Sama Dengan Total Flux Listrik Yang Menembus Selimut Selinder Atau Selimut Kita Pakai Saja Langsung Rumus Yaitu 2V Rho L Dimana 2V Rho L Ini Merupakan Rumus Untuk Mencari Besarnya Selimut Pada Silinder Nah Sekarang Untuk Ki Atau Besarnya Muatan Itu Kita Cari Dengan Menggunakan Ki Silinder Sama Dengan Flux Listrik Yang Tembus Pada Silinder Gauss Nah Jika kita Jabarkan Menggunakan Rumus Dimana Ki silinder Itu Rumusnya Integral Dari Z Dari Nol Sampai Z Sama Dengan L Integral Teta Sama Dengan Nol Sampai Teta Sama Dengan 2V Rho S Rho S Kali A D Teta Kali DZ Nah Untuk Rumus Rumus Dari Flux Listrik Yang tembus Pada Silinder Gauss Itu DS Kali 2V Kali Rho L Nah Ini bisa kita Selesaikan Dimana Rumus Pada Bagian Kiri Itu akan Diselesaikan Sehingga Mendapatkan 2V L Kali Rho S Jika kita Masukkan Besarnya Rho Dan L Tadi Nah Untuk Sisi yang kanan Kita turunkan Saja DS Kali 2V Rho L Sehingga Dari Persamaan Ini Diperoleh DS Itu sama Dengan A Rho S A Rho S Per Rho Per Rho Atau Sama Saja Dengan D Sama Dengan A Rho S Per Rho Kali AP Nah Ini Untuk Besar Rho Dari A Sampai B Atau Rho Besar Dari A Kecil Dari B Nah Dari Gambar 3.5 Dari gambar 3.5 Ini Bisa kita tarik Sebuah kesimpulan Bahwasannya Ketika Semakin Besar Jari-jari Pada Silinder Nah Dari gambar 3.4 Sampai 3.5 Ini Kan Ini Berbeda Besar Jari-jari Silindernya Dan segala Macamnya Itu Terdapat Beberapa Perbedaan Nah Maka Dari Penjabaran Yang telah Kita Jelaskan Kita Bisa Menarik Sebuah Kesimpulan Bahwasannya Semakin Besar Jari-jari Silinder Dalam Itu Maka Tadinya Selanjutnya Untuk Poin D Yakni Penyerapan Hukum Gauss Pada Volume Differensial Sesuai Dengan Gambar 3.6 Gambar 3.6 Nah Disini Ada Sebuah Gambar Gambar Balok Gambar 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 Kubus Pada Sebuah Grafik Nah Sebenarnya Penyerapan Hukum Gauss Untuk Elemen Volume Differensial Ini Itu Tidak Untuk Memberikan Nilai D Sebagaimana Jawaban Yang Sebelumnya Dimana Pada Poin C Tadi Itu Pada Persamaan Simetris Atau Pada Permukaan Simetris Itu Kita Mencari Nilai D Tetapi Kalau Untuk Volume Differensial Itu Kita Tidak Mencari Nilai D Tapi Untuk Memberikan Informasi Tentang Bagaimana Pentingnya Perubahan Nilai D Pada Permukaan Gauss Yang Kecil Nah Gambar Yang Gambar Ini Itu Menunjukkan Bahwasannya Permukaan Gauss Yang Kecil Berupa Kubus Persegi Dengan Rusuk Rusuk Itu Ada Delta X Ada Delta Y Dan Juga Ada Delta Z Dimana Hal ini Nantinya Akan Memperlakukan Sebuah Persamaan Yaitu D Sama Dengan D 0 Sama Dengan DX 0 AX Tambah D Y 0 AY Tambah D Z 0 AZ Nah Integrasi Permukaan Tertutup Ini Pada Kubus Yang Permukaan Yang Kecil Ini Itu Dilakukan Dengan Cara Memecah Kubusnya Itu Menjadi 6 Bagian Integral Dimana Satu Untuk Setiap Sisi Kubusnya Nah Dimana Untuk Nilai Ki Disini Bisa Kita Ketahui Bahwasannya Ki Sama Dengan Integral S D D D D D D S Gimana Ini Nantinya Ada 6 Bagian Ada Integral Depan Tambah Integral Belakang Dan Seterusnya Sampai Bagian Bagian Berikutnya Itu Ada Bagian Depan Belakang Kiri Kanan Kemudian Kalau Untuk Kubus Bagian Apa Lagi Atas Dan Bagian Bawah Nah Elemen Pada Permukaan Itu Menimbulkan Bahwasannya Untuk D Itu Dianggap Konstan Untuk Seluruh Permukaan Balok Yang Kecil Pada Hukum Gauss Ataupun Kumpus Yang Kecil Pada Hukum Gauss Dimana Nantinya Akan Kita Bagian Bagian Lain Nah Dimana Kalau Untuk Bagian Bagian Itu Itu Nanti Akan Dicari Tiap Tiap Sisinya Nilai D Dan Nilai D Yang Telah Kita Temukan Tadi Kita Kumpulkan Hasil Hasil Integrasinya Sehingga Nantinya Akan Diperoleh Sebuah Persamaan Akan Diperoleh Sebuah Persamaan Baru Yaitu Teta DX Per Bukan Turunan DX Per Turunan X Tambah Turunan DY Per DY Tambah Turunan DZ Per DZ Dikali Delta X Kali Delta Y Kali Delta Z Atau Ketiga Ini Delta X Delta Y Dan Delta Z Ini Bisa Kita Samakan Dengan Delta V Sehingga Dari Sini Kita Bisa Melihat Kemungkinan Yang Lebih Akurat Yaitu Untuk Memuatan Terkurung Untuk Memuatan Terkurung Dalam Volume Volume Delta V Itu Sama Dengan Yang Persamaan Ini Tadi Persamaan Ini Kita Turunkan D DX Per DX Tambah D DY Per DY Tambah DDZ Per DZ Dikali Volume Delta V Selanjutnya Untuk Soal Nomor Tiga Yakni Mengenai Penjelasan Tentang Potensial Dan Beda Potensial Nah Disini Kita Bisa Melihat Pada Beberapa Lintasan Yang Telah Kita Pelajari Bahasanya Untuk Beberapa Lintasan Itu Diperoleh Sebuah Medan Dimana Sebuah Medan E Itu Sama Dengan E Rho Dikali A Rho Nah Untuk Rumus Medan Ini Bisa Kita Jabarkan Bahasanya Untuk E Rho Itu Sama Dengan Rho L Per 2V Epsilon 0 Dikali Rho Nah Persamaan E Rho Itu Kita Kalikan Juga Dengan A Rho Nah Ketika kita Melihat Sebuah usaha Yang diberikan Untuk Membawa Muatan Positif Pada lingkaran Dengan Radius Rho B Terpusat Pada Muatan Garis Sebagaimana Gambar Yang Saya Gambarkan Dimana Disini Ada Sebuah Grafik Dan Disini Juga Akan Terdapat Sebuah Lingkaran Dan Sebuah Muatan Garis Muatan Garis Disini Saya Lambangkan Dengan Z Nah Ketika Perputaran Maka Disini Akan Terjadi Perputaran Maaf Disini Ada Sebuah Jari-jari Jari-jari Rho Nah Ketika Lingkaran Ini Berputar Dimana Terpusat Pada Muatan Garis Seperti Pada Gambar Ini Dimana Perputaran Ini Akan Membawa Muatan Positif Pada Lingkaran Dengan Radius Nantinya Rho B Nah Ketika Berputar Dia Tidak Akan Mengalami Perubahan Dalam Artian Perputarannya Tersebut Akan Bersifat Tetap Dan Tidak Akan Mengeluarkan Muatan Sama Sekali Nah Kemudian Disini Nantinya Akan Ada DL Sama Dengan Rho Rho 1 Dk D Dt Dk At Nah Kemudian Untuk W Untuk W Itu Sendiri Atau Usaha Usaha Yang Diberikan Untuk Membawa Muatan Tadi Itu Sama Dengan Negatif Key Integral Rho L Per 2 V Epsilon 0 Dk D Rho Dk 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 Sama Ini Bisa Kita Turunkan Yakni Negatif Key Integral Dari 0 Sampai 2 V Rho L Per 2 V Epsilon 0 Dikali D Theta Dikali A Rho Dikali A Theta Dimana Ini Nantinya Akan Disamakan Dengan 0 Nah Untuk Untuk Rho Untuk Rho Yang Sama Dengan A Ketika Bergerak Menuju Atau Ke Rho Sama Dengan B Itu Maka Nantinya Akan Ada Sebuah Saya Gambarkan Terlebih Lalu Ini Muatan Garisnya Tadi Z Muatan Garis Yang Muatan Garis Yang Saya Lambangkan Dengan Z Dimana Disini Ada Titik A Dan Nantinya Disini Ada Titik B Nah Dimana Disinilah Nantinya Akan Ada Perpindahan Dari Rho Di Titik A Ke Rho Di Titik B Maka Ketika Perpindahan Itu Terjadi Maka Nilai W Atau Nilai Usahanya Tadi Itu Akan Menjadi Negatif Ki Integral Rho L Per 2 V Epsilon 0 Rho Dikali A Rho Dikali D Rho Nah Hal ini Kita Bisa Masukkan Karena Perpindahnya Dari A Ke B Tadi Maka W Sama Dengan Negatif Ki Integral Dari A Menuju B Rho L Per 2 V Epsilon 0 Dikali D Rho Per Rho Karena Sudah Dilakukan Perpindahan Dari Titik A Menuju Titik B Atau Persamaan Ini Juga Sama Halnya Dengan Usaha Atau W Sama Dengan Negatif Ki Rho L Per 2 V Epsilon 0 Dikali LON B Per A Nah Karena Kita Tahu Tadi Di Awal Bahasanya B Itu Lebih Besar Dari A B Itu Lebih Besar Dari A Maka Ini Nantinya Akan Membawa Muatan Positif Nah Hal Ini Membuktikan Bahwa Sumber Dari Luar Itu Membawa Muatan Dan Akan Menerima Energi Nah Disini Bisa kita Tarik Sebuah Kesimpulan Bahasanya Untuk Pengertian Dari Beda Potensial Itu Sendiri Adalah Sebuah Usaha Dari Luar Dimana Usaha Tersebut Nantinya Yang Yang Akan Memindahkan Muatan Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lain Dimana Nantinya Usaha Itu Akan Memindahkan Muatan Dari Titik Ki Satu Ke Titik Kidua Sehingga Adanya Perpindahan Muatan Dan Juga Perpindahan Muatan Tersebut Tidak Akan Mengalami Perubahan Yang Signifikan Dan Juga Perpindahan Muatan Positif Itu Nantinya Akan Berputar Pada Lingkaran B Pada Soal Nomor Tiga Yakni Tentang Medan Potensial Pada Sebuah Muatan Titik Dimana Ada Pada Gambar 4.3 Nah Disini Telah Saya Buatkan Sebuah Gambar Dimana Terdapat Sebuah Muatan Titik Dimana Muatan Titik Ini Terdapat Sebuah Medan Yakni E Sama Dengan Er Dikali Ar Atau Ada Juga Yang Menyebutnya E Rho Dikali A Rho Nah Titik B Nah Untuk Titik Titik Seperti Ini Maka Kita Bisa Melihat Bawasanya Pada Gambar Muatan Titik Ini Akan Membentuk Sebuah Tali Sehingga Akan Ada Daerah Yang Mempunyai Potensial Yang Sama Dikarenakan Garis Garis Yang Terdapat Itu Ada Beberapa Bagian Bagian Sehingga Akan Ada Bagian Tersebut Yang Memiliki Muatan Yang Sama Dan Juga Akan Pencabaran Pada Muatan Itu Sendiri Disini Kita Bisa Melihat Bawasanya Untuk V Atau Untuk Potensialnya Untuk V Dari Titik A Ketitik B Beda Potensial Dari Titik A Ketitik B Itu Sama Dengan Minus Integral Dari Titik A Ketitik B Dikali E Dikali DL Atau Sama Dengan Negatif Integral Dari Titik A Ketitik B ER Dikali AR Dikali DR Dikali AR Kemudian Ini Kita Jabarkan Lagi Menjadi Integral Menjadi Minus Integral Dari Titik A Ketitik B ER Dikali DR Karena AR AR nya Sudah Kita Hilangkan Nah Kemudian Persamaan Ini Bisa Kita Turunkan Lagi Menjadi Sebuah Persamaan Dengan Menghilangkan Negatifnya Yakni Integral Titik A Ketitik B Titik A Ketitik B Dimana Kita Telah Mengetahui Bahwasannya Untuk rumus E Pada Soal-soal Sebelumnya Yaitu Ki Per 4 V Epsilon 0 Dikali 1 Per Rho A Dikurang 1 Per Rho B Atau RB Nah Disini Pada RB Itu Kita Samakan Dengan 0 Artinya Hal ini Bisa Kita Coret Saja Kemudian Dapat Sebuah Persamaan Yaitu Ki Per 4 V Epsilon 0 Dikali 1 Per RA Nah Dari Persamaan Ini Bisa Kita Simpulkan Bahasanya Untuk 1 Per RA Itu Karena Kita Integral Karena Segala Macam Itu Maka V Jika A Titik A Titik B Itu Kita Hiraukan Maka Dapat Sebuah Rumus Yaitu V Sama Dengan Ki Per 4 V Epsilon 0 Nah Dari Hal Ini Bisa Kita Lihat Bahasanya Jika Kita Ingin Menyamakannya Dengan 0 Maka V Harus Kita Tambahkan Dengan C 1 Maka V Sama Dengan Ki Per 4 V Epsilon 0 Ditambah C 1 Hal Ini Berguna Untuk Menjadikan Nilai V Sama Dengan 0 Pada R Yang Lurus Demikian Tiga Buah Soal Yang Telah Saya Jawab Dan Saya Jabarkan Satu Persatu Terima Kasih Atas Perhatian Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh